Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang kelakuan arus di perjabangan atau menghitung arus yang lewat ke sebuah resistor atau beberapa resistor dengan berbagai kombinasi rangkaian ya. Seperti yang kita kenal baik di beberapa video sebelumnya, jika kita punya sebuah tegangan sumber 5V, kemudian kita beri resistor di sini, 1K, terus kita ukur arusnya, maka dari hukum Ohm, maka kita akan punya V per R dan kita punya 5V dibagi dengan 1K, kita akan punya 5 mA, seperti itu. Dan ini sudah pernah kita buktikan, tapi akan kita coba lagi. Apalah, apa jika, apa yang terjadi jika ini kita tambahkan resistor di sini, atau tambahnya di sini. Atau di sini, apa yang terjadi dengan ini, akan kita coba sekarang menggunakan kit yang telah kita pakai, dan dengan resistor yang kita kenal, resistor 1K kita. Oke, nah kita akan menggunakan rangkaian ini. dengan sumber tegangan 5V, saya nyalakan. Oke, positif negatif, saya tambahkan resistor di sini, negatifnya langsung bisa dipakai di sini. di sini, di sini kita bacak, seharusnya akan seperti ini ya, ini sudah ada arusnya, tapi karena ampere meter harus melepas kabel dulu. Jadi, saya akan nge-set sebagai ampere meter. dan kalau kita ukur seperti ini langsung, maka malah konslet, karena harus langsung lewat ampere meter, maka kita perlu geser ini ke sana ya. dan ampere meternya, kita letakkan di sini. Oke, 5V, 1KOhm, dengan selektor di 25, maka saya akan membaca di 250. dan di sini kita punya 5A, di sini kita punya 5A, di sana. Oke. 0, 250, maka daerah 50 di sini disebut sebagai 5A. Oke. Itu jika... Itu jika... Itu jika... resistornya 1. Bagaimana jika resistornya 2? Ada 2 cara, 2 itu disusun untuk tiapa. misal kita susun secara paralel. Maka kita tinggal menambahkan... Di sini saja jangan ya. Saya ganti... Kabel negatifnya, letaknya ya. Saya taruh sini. Paralel berarti ini sama dengan ini. Saya tambahkan 1 kali lagi. Oke. Yep. Saya tambahkan di sebelahnya sini. Perhatikan... Arus yang... Sekarang kita punya 5A. Jika saya tambahkan di sini, maka arusnya akan menjadi 10. Dua kalinya. Jika ini saya lepas, dia akan jadi 5. Oke. Apa yang terjadi di sini? Ambatannya ditambah kok. Arusnya malah... Tambah besar. Karena menambahnya secara paralel. Jadi... Penambahan secara paralel. Karena... Ariran listrik ini bisa dianggap sebagai... Seperti... Ariran lalu lintas. Penambahan... Resistor secara paralel. Itu juga... Seperti menambah jalur. Ini jalurnya. Jadi selama ini kita punya... Jalur ini saja. Dengan arus... 5mA. Artinya... Kemacetannya di situ menyebabkan... Arus lalu lintasnya 5mA saja. Jika ditambahkan satu jalur baru... Maka arus di sini... Selain lewat sini... 5mA. Jika... Tingkat kemacetannya sama. 1K semua. Maka... Dia akan lewat sini... 5mA juga. Jadi... Arus totalnya berapa? Lalu lintas yang bisa jalan. Ya... 5mA tambah 5mA. Jadinya... 10mA. Itu... Kalau... Secara... Analisis... Kualitatif. Atau dalam... Artian... Debat. Bagaimana penjelasan secara matematisnya? Nah... Kita gunakan ini juga. I sama dengan V per R. Karena I-nya I total... Maka kita perlu V-nya V total juga. 5V. R totalnya berapa? 1K paralel dengan 1K. Kita punya... Ditong langsung bisa sebenarnya... 1 per 1K plus 1 per 1K... Kita akan punya... 2 per 1K... 2 per 1K... Sehingga kita akan punya... 1 per 1K... Resistor paralelnya adalah... 1K per 2. Jadi... Setengah... K. Dalam hal ini... Kita akan punya... Resistor... Gembar yang paralel itu biasanya... Jika paralel 2... Setengahnya... 1K... 1K... Jika diparalel menjadi... Setengahnya saja. Dari sini kita akan tahu... 5 dibagi setengah... Kita akan punya 10... Amper... Dua kalinya. Kita lanjutkan. Bagaimana jika kita tambahkan lagi paralel ya? Saya tambahkan satu jalur. Saya lepas dulu. Saya buat jalur biar jelas ya. Saya akan punya... Plus... Amper meter. Kemudian... Sebuah resistor. Kemudian... Sebuah jalur... Mengarah ke sini. Dan jalur bawahnya... Mengarah ke sana. Ini bisa... Ditambahkan... Resistor. Nanti ya. Jadi saya beri jalur baru ke sana. Oke. Baik. Saya hanya punya... Ini. Saya nyalakan. Saya... Kita lihat... Berapa... Amper... Yang lewat di sana. 0... Dengan selektor 25 mili. Maka kita akan punya... 5 Amper. Jika saya tambahkan... Resistor 1K... Maka kita akan punya... 10 Amper. 10 Amper. Bisa dilihat di sini. 10 Amper. Saya lepas lagi. 5 Amper. 10 Amper. Jika saya tambah... 1 lagi. 1K. Maka... Bisa ditepak ya. Jadinya... 15 seharusnya nanti ya. Oke. Kita punya... 15. Di sana. Oh... Ini... Sambungannya nggak pas. Sambungan ini ya. Oke. Kita punya... 15. Sambungan ini... Sebenarnya celek. Ya. Ini saya pindah. Atau pindah ke bawah ya. Atau ke atasnya. Oke. Ke atasnya bisa. Saya pindah ke atas. Oh... Ininya kosong. Ya. Ya. Sudah. Saya pindah ke sini. Negatifnya. Saya pindah ke sini. Negatifnya. Sehingga... Kita punya... 0 Amper. Ya. Masih terlihat ya. 0 Amper. Dan... Saya punya... 5 Amper. 5 Amper. Saya tambahkan di sini. 10 Amper. Saya lepas. 5 Amper. Saya tambahkan. 10 Amper. Saya tambah. Satu lagi. 1K. Seharusnya dia jadi... 15 Amper. Oke. Karena jalurnya sekarang 3. Baik. Bagaimana cara kita... Mengecek... Masing-masing jalur. Nah. Kita punya... Cara lagi. Di sini. Karena ini harus total. Maka kita nggak bisa... Ngecek. Langsung. Seperti itu. Kita harus... ubah. Letak Amper meter nya. Tidak di sini. Tetapi... Di sini. Misal tadi... Ada... 3... 1K gitu ya. 1K. 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 Maka kita harus... Ganti Amper meter. Yang dari sini. Kita ubah. Menjadi... Kesini. Sehingga... Hanya jalur yang... Kesini saja yang... Bisa lewat. Untuk yang kesana. Yang diukur. Yang kesana. Tidak diukur. Karena dari... Sumbernya sini. Dia langsung. Tidak lewat Amper meter. Ini juga tidak lewat Amper meter. Hanya... Ke yang sini saja. Nah. Caranya... Seperti. Oke. Dan ini... Sering jadi masalah. Ketika praktikumnya. Serpes. Dan saya pastikan... Sambungannya. Untuk ke kedua... Amper meter. Ke kedua resistor ini. Sudah oke. Jadi... Dari plus. Saya sambungkan dengan kabel merah ini. Ke kedua resistor ini. Resistor ini. Belum dapat asupan positif. Tetapi... Saya... Hubungkan dengan Amper meter. Sehingga... Amper meter itu terhubung... Dari positif. Go resistor. Perhatikan. Ini ya. Dia hanya 5... Amper saja. Tidak 10. Tidak 15. Karena kita hanya... Membajak... Dia saja. Oke. Dan tentu saja... Kita bisa men-setting... Seperti itu ya. Jadi... Ini bisa kita pisah. Jadi masing-masing... Resistor bisa punya... Kabel sendiri. Untuk ke plus dan ke minus. Sehingga kita bisa... Ngetes masing-masing. Jadi... Oke. Untuk yang resistor tertengah. Saya tukar. Oke. Sama. Resistor yang sini. Saya tukar juga. Oke. Sama. Jika resistornya... Nilainya sama. Itu... Tidak bermasalah. Bagaimana jika... Saya punya... Resistor yang... Nilainya... Beda-beda. Jadi... Contoh. Saya punya... Resistor. Ini. Atau saya cari yang... Akaman. Ini 270. Saya akan punya... Ups. Tukar juga. Nih. Hitungnya agak lumayan. 2K2. 2K2. Atau 2,2 Kilo. Jika itu... Saya pasang secara paralel. Di sini. Saya punya... Satu kapal ini. Dan di sini adalah... 2K2. Maka... Arus yang mengalir... Akan beda. Arus totalnya. Kemudian... Arus yang mengalir. Untuk masing-masing... Jalur. Di sini. Juga akan beda. Kita buktikan. Ya. Ini saya pasang... 1K tadi ya. Saya singkirkan dulu. Ini adalah... 1K. 1K. 2K. 2K. Ini. Kemudian, jika saya ukur, saya taruh sini lagi ya, biar enak memasangnya, kita akan punya, saya nyalakan, kita punya arus 5 mili hampir. Oke, sekarang saya punya 2K2 yang saya pasang paralel. Kalau tadi 1K saya pasang paralel, jadinya 10, apa yang terjadi dengan 2K2? Oke, dia nilainya kurang dari 10. Kok bisa seperti itu? Nah, kita lihat. Dan itu sebenarnya masuk akal, kenapa? Karena dia hampatannya lebih besar, sehingga harusnya mengalir lebih kecil. Harus yang ke sini, mengalirnya juga jelasnya lebih besar dari sana. Tapi apakah dia 10? Oh, tidak. Oke, kita antreksis. Kita pisah dulu. Saya taruh kabel. Ini masih mengukur arus total. Ini tadi 5 ya. Ini dalam rangka, jika ini saya pasang langsung ke sana, ini otomatis mengukur arus yang 5 saja. Bagaimana kalau mengukur arus total, maka dia harus lewat sana dulu. Oke, dia nilainya beda kan? Oke. Baik, saya buat dia mengukur arus yang lewat 1K saja. Bagaimana cara mengukur arus yang lewat 2K2? Kita lihat. Tukar tempat. Dia nggak sampai 5, dia sekitar 2,3. Seperti itu. Jadi, ya masuk akal juga. Karena tegangannya di sini sama ya, 5 volt. Tetapi hampatannya beda. Hitungannya gimana? Seperti ini. Karena tegangan di sini adalah 5 volt ya. 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt. Yang lewat 1K, arus yang di sini. I yang mengalir di 1K, itu adalah tegangan dibagi dengan hampatannya. Yang sudah kita hitung tadi. 5 volt per 1K, sama dengan 5 mili amper. I yang mengalir di 2K2, itu sama juga rumusnya. Yaitu 5 volt, tapi di sini 2K2. Kita akan punya 5 dibagi 2,2. Itu nilainya. Hitung bagi kalkulator. 2,27. Ya, benar saya tadi. Nyaris. 2,27 mili amper. Jadi, memang jika di total, yang lewat sini dan yang lewat sini harusnya kurang dari 10. Yang hampatannya lebih besar, akan memiliki arus lebih kecil. Bagaimana dengan hampatan totalnya? Kita hitung sudah di paralel seperti biasa. Baik. Dan perlu diperhatikan di sini bahwa jika kita ingin memparalel hampatan dengan harapan untuk memperbesar arus, kita memparalel dengan hampatan yang relatif sama. Jika kita gunakan hampatan yang nilainya sangat besar, seperti ini ya. 27K. Maka itu lumayan tidak ada efeknya. Kenapa? Bisa dibayangkan. Yaitu kita punya saya nyari-nyari tidak ketemu 28K yang bagus. Nah, tidak ketemu. jika kita pakai yang dapetin juga seperti ini. Bisa dilihat ya. ini masih 5 yang tadi ya mengukur oh bukan yang ini 2K2. Baik, bagaimana jika 2K2 tadi saya ganti dengan 27K. Jadi 2K2-nya saya ganti dengan 27K. Kita lihat tadi harusnya segini. jika 27K maka arusnya seperti tidak ada arus yang mengalir karena hampatannya relatif besar. Sama halnya ketika kita paralel dengan 1K. Saya lepas seperti tidak ada efeknya arus yang mengalir di sana. ada tapi sangat kecil sekali. Akan beda jika 1K yang saya lepas maka akan beda. Dia akan langsung seperti nge-drop. Hal yang menarik di sini bagaimana jika kalau tadi kita punya 2K2 jika jika kita pasang secara seri jadi 2K2 saya pasang di sini apa yang terjadi maka yang terjadi adalah turun atau terlalu 1K 1K lagi apa yang terjadi jika saya pasang secara seri kita punya 5 maka jika kita punya 1K 1K di pasang secara seri kita hanya punya 2,5 seperti itu. yang menarik tadi kalau yang paralel itu tegangannya pasti sama ya 5V karena titiknya sama nah yang ini akan beda kita juga sudah pernah bahas tegangannya tegangan sumbernya adalah 5V itu yang di sini 2,5 dan di sini 2,5 baik bagaimana jika di sini saya ganti dengan 2K2 harusnya perhatikan turun lebih lebih sedikit dari 2,5 maka tegangan totalnya tetap 5 kemudian tegangan totalnya tetap 5 tetapi tegangan individualnya beda ya yang hambatannya 2K2 lebih besar sekitar 3,5 hambatan 1K lebih kecil ya oke 1K 2K2 bandingkan dengan kalau sama-sama 1K mereka imbang 5V 5V 2,5 2,5 2,5 juga jadi jadi peletakan seri dan paralel untuk membagi arus dan membagi tegangan itu beda kalau kalau kita mengukur arus sebuah hambatan kemudian kita tambahkan hambatan yang sama secara paralel maka arus itu akan lebih besar arus totalnya jika kita tambahkan hambatan sama secara seri maka arusnya menjadi lebih kecil kalau hambatannya sama secara seri maka dia akan menjadi setengah dari arus total yang sebelumnya kalau paralel menjadi 2 kali arus total sebelumnya agak beda dengan oh ya untuk paralel itu tegangannya sama untuk masing-masing hambatan sedangkan untuk seri tegangannya beda untuk masing-masing hambatan nah tegangan jika kita buat paralel seperti yang tadi maka tegangannya pasti sama di semuanya jika seri akan beda jika sebuah hambatan kembar 1K-1K di seri maka hambatan masing-masing itu adalah setengah tegangan masing-masing adalah setengah dari tegangan totalnya jika seperti ini tadi kita punya tegangannya sama ya tadi ya 5 volt sudah kita ukur sudah kita ukur kemudian jika kita tambahkan disini maka arus yang mengalir sama oh tadi tidak kita buktikan tapi bisa dilihat dari sini aja jalurnya 1 arus yang mengalir sama tetapi jika kita tambahkan yang lewat 1K dengan misalnya disini yang lewat 2K2 mereka sama tetapi arus totalnya lebih kecil sama-sama mengalir misalnya ini 1K ini 1K maka kita punya hambatan totalnya 2K maka arus yang mengalir adalah 2,5 2,5 miliampet dan mereka mengalir baik ke 1K yang atas atau 1K yang bawah jadi arus yang mengalir di hambatan seri itu sama tegangannya beda kemudian arus yang mengalir di hambatan yang diranyu paralel mungkin beda jika hambatannya beda tapi tegangan itu sama semua baik demikian sharing untuk kali ini semoga tidak membingungkan karena kebalik-balik terima kasih Terima kasih.